Bab 217 Jalan Pembunuh Aden Ye benar-benar tidak tahu harus berbuat apa terhadap temperamen Safi Erzeng, dirinya dengan jelas membelanya, tidak masalah jika Safi Erzeng tidak berpikir dengan baik. Tetapi masih membantahnya, benar-benar tidak masuk akal. Patuh, jangan bicara. Jerson berkata dengan tidak senang. Aden Ye selalu berbicara seperti ini, dan dia kesulitan mengendalikan situasi Aden Ye. Saat semenit ini, di dalam ruangan itu sangat sunyi, bahkan Safi Erzeng juga tidak bersuara, terlihat meskipun dia tidak mengatakan apapun. Namun, dalam hatinya sangat khawatir dengan situasi Aden Ye, bagaimanapun, serangan dari orang kuat tingkat surgawi bukanlah lelucon. Semenit kemudian, Jerson melepaskan tangannya, berkata, sudah, kepanikan yang tidak perlu, sekarang sudah baik-baik saja. Dokter, apa maksudmu baik-baik saja sekarang? Aden Ye bertanya, dia sangat memahami Jerson, dia juga mendengar maksud yang tersirat dari perkataan Jerson. Maksudnya setelah kamu diserang oleh bisi barusan tubuh telah mengalami beberapa kerusakan, tetapi varian atribut kekuatan internal benar-benar sedikit tidak normal. Hanya dalam satu hari, semua luka di tubuhmu sudah sembuh. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kekuatan internal yang memiliki kemampuan untuk pulih begitu besar. Jerson sangat mengagumi. Baguslah. Aden Ye akhirnya merasa lega sekarang, meskipun dia juga merasa tidak ada yang salah dengannya. Tetapi jika dia tidak mendengarkan diagnosis dari Jerson sendiri, dia sama sekali tidak bisa yakin. Di atas keterampilan medis, Aden Ye masih banyak kekurangan, bahkan dia tidak bisa menilai apakah dirinya ada yang salah atau tidak. Sepertinya dia harus benar-benar meluangkan waktu untuk belajar dari Jerson. Ngomong-ngomong, Aden Ye, bagaimana bisi itu? Jerson masih tidak tahu apa yang terjadi pada bisi yang melukai Aden Ye. Sebelum datang, dia tahu bahwa Aden Ye terluka, jadi dia bergegas kembali tanpa jedaja. Di mana ada waktu untuk bertanya tentang hal-hal ini? Mendengar Jerson menyebut nama bisi, raut wajah Lonado pun menunjukkan sentuhan amarah, tidak perlu orang kuat seperti apa dia, siapapun yang berani melukai Aden Ye adalah musuh bebuyutannya. Sudah mati, dipukul mati oleh satu serangan Saphir. Aden Ye berkata, bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi masalah ini. Jerson dan Louis serentak memandang Saphir Zeng bahkan Lonado yang selalu tenang, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Satu serangan membunuh orang kuat tingkat langit, master macam apa yang bisa melakukannya hingga tahap ini? Hei heil jangan melebih-lebihkan aku. Jelas-jelas tiga serangan, tolong ya. Saphir Zeng berkata tergesa-gesa. Sebelumnya ada dua serangan lain untuk membuka jalan, tidak tahu apakah Aden Ye telah melupakannya. Sebenarnya, Aden Ye tidak lupa, hanya saja dia tahu, jika Saphir Zeng benar-benar menginginkannya, dua serangan awal sebelumnya bisa dihilangkan sepenuhnya. Aku sudah bilang kenapa menyebut-nyebut aku. Jangan terlalu terobsesi dengan kakak. Kakak hanyalah legendal, Saphir Zeng tampak penuh kemenangan, bahkan mengibaskan rambutnya yang tidak banyak, dengan tampilan wajah tengik. Apa kamu bisa mati jika tidak berpura-pura? Memujimu beberapa kata saja kamu sudah seperti ingin naik ke surga atau apa? Aden Ye terlihat sedikit tidak berdaya dengan Saphir Zeng, tetapi untungnya, saat Saphir Zeng bertarung dengan orang-orang, masih bisa menyimpan etika yang baik ini. Apa itu pura-pura? Saphir Zeng mengerutkan bibirnya, lalu bersembunyi di samping untuk menonton TV. Jerson berbalik dan bertanya, Aden Ye, karena BC sudah mati sekarang, lalu bagaimana seharusnya membereskan Team Dragon ke-7 itu? Jika bukan karena Jerson menyebutkannya, Aden Ye sudah hampir lupa bahwa ada Team Dragon ke-7, dan berkata, mereka semua dipenjara oleh Tiago Leigh sekarang. Jerson mengangguk, bagaimana menangani masalah seperti itu masih tergantung pada pemikiran Aden Ye, mereka tidak punya cara untuk memutuskan. Beritahu Tiago, bunuh semua. Aden Ye berkata dengan tenang. Semua, bunuh semua. Jerson tidak dapat mempercayainya. Betapa kuatnya Team itu. Sayang sekali jika membunuh mereka semua. Lebih baik membuju mereka untuk menyerah, itu akan sangat membantu kita di masa depan. Di antara mereka, ada belasan orang kuat tingkat sihir. Jerson berkata dengan sedikit cemas, Lonado tidak mengungkapkan pendapat apapun. Menyetujui apapun yang dikatakan Aden Ye, dia tidak pernah memiliki ide sendiri. Tapi Aden Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin membuju mereka. Jika tidak membunuh, kita akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Mengapa tidak mungkin? Jerson bingung. Pada saat ini, Xavier Zeng berkata, Boca Aden Ye itu benar. Kita tidak dapat membuju mereka untuk menyerah. Entah itu Dragon Nationality atau Malaikat Pencabut Nyawa, bisa memasuki organisasi yang begitu kuat dan menjadi anggota tim utama yang begitu penting di dalamnya. Yang paling pertama yang harus adalah penghalang psikologis. Aden Ye mengangguk. Dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah ini, lalu berkata, tim Dragon ke-7 bisa mengarahkan bawahan BC, maka masing-masing dari mereka akan setia kepada BC sepanjang hidup mereka, dan mereka semua telah menerima tes psikologis yang paling kejam, mustahil bagi orang-orang ini dibujuk untuk menyerah. Selain membunuh mereka, tidak ada pilihan kedua. Aden Ye masih ingat, dalam pertempuran tahun itu. Master Sian pernah berkata, selama tim Sky Dragon dibawa Aden Ye bersedia kembali, dia bisa mengabaikan perihal sebelumnya dan dapat terus mempertahankannya, tetapi kecuali salah satu dari mereka, yang lainnya tidak menundukkan kepala. Sebaliknya, dia memilih untuk setia kepada Aden Ye dengan nyawanya dan berjuang sampai detik terakhir. Padahal, saat itu, Aden Ye berharap mereka bisa menyerah, karena di jalan buntu seperti itu, kesetiaan yang menggerakkan dunia menggerakkan bumi membuat Aden Ye terharu, tetapi Aden Ye lebih berharap, bawahannya sendiri dapat hidup dengan baik. Tim Sky Dragon Aden Ye seperti itu, dan tim Dragon ke-7 BC secara alami juga sama jika bisa dibujuk untuk menyerah, mereka secara alarni akan berubah menjadi kekuatan pertarungan yang kuat, yang juga sangat membantu mereka di masa depan, tetapi sejak mengetahui hal itu adalah tidak mungkin, Aden Ye juga merasa tidak perlu melakukan upaya yang tidak perlu itu. Baiklah. Tapi sayang sekali. Jerson berkata dengan tak berdaya. Apa yang dikatakan Aden Ye bukan tidak masuk akal, tapi sayang sekali orang-orang ini mati seperti ini. Dr. Jerson. Jadi, meskipun bocahmu ini benar-benar memiliki bakat untuk berkultivasi, tidak mungkin menjadi pembunuh seperti kami. Xavier Zheng berdiri dan berjalan ke sisi Jerson dan berkata, Kenapa? Jerson tidak bisa mengerti. Sangat sederhana. Karena aku dan kamu, Aden Ye, termasuk silabu air ini semuanya sama, seorang pembunuh, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencapai ketidakpedulian yang cukup terhadap kehidupan, seperti anggota tim Dragon ke-7. Di mata kita, meskipun mereka hidup, mereka hanyalah alat yang dipergunakan. Jika tidak bisa, bunuh ya bunuh. Karni pasti tidak akan merasakan simpati sepertimu, mengerti. Xavier Zheng menjelaskan dengan sabar, Aden Ye di samping juga mengangguk, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Xavier Zheng sangat benar, dan dari lubuk hatinya, Jerson bukanlah bagian dari bakat pembunuh. Bab 218 semua orang memiliki masa lalu. Tapi Jerson merasa sedikit tidak puas, dan berkata, Kalau begitu kamu bantu Aden Ye dan kembali untuk menyelamatkannya. Apakah ini hanya karena Aden Ye memiliki nilai manfaat? Perkataan ini tidak terlalu benar. Pembunuh mengabaikan kehidupan, tapi sangat loyalitas, karena mereka semua tahu sulit mendapatkan teman seperjuangan, makanya perlu lebih menghargainya. Tapi, mereka selalu menjadi musuh kita, kita menegambil pergi nyawanya, itu sama sekali tidak perlu berbelas kasihan. Xavier Zheng berkata lagi, Aden Ye mengakui, filosofi yang dipegang teguh oleh Xavier Zheng, sebenarnya, itu sangat mirip dengan dirinya, ada pembunuh, seumur hidup kejam dan dingin, tidak peduli terhadap siapapun itu, demi keuntungan, meskipun membiarkan mereka membunuh orang tua mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan ragu sedikitpun. Tapi ada jenis pembunuh lain, membunuh yang harus dibunuh, hanya melakukan apa yang menurutnya benar, dalam pikirannya, ada pengertian benar dan salah, tapi Aden Ye dan Xavier Zheng adalah tipe yang terakhir. Dokter, Xavier benar, hatimu terlalu lembut. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak cocok untuk menjadi pembunuh. Tampaknya menjadi dokter sangat cocok untukmu. Aden Ye tersenyum. Jerson sedikit tidak puas, dia merasa dirinya hanya belum mencapai sampai tahap itu. Jika suatu hari, dia juga bisa memiliki basis kultivasi yang kuat seperti Aden Ye dan Xavier Zheng, dia pasti juga bisa mengubah keadaan pikirannya. Xavier Zheng bisa melihat pikiran-pikiran di dalam hati Jerson, lalu berkata, Dokter Jer, jangan berpikir lagi tentang itu, apa bagusnya menjadi seorang pembunuh. Aku beritahu padamu, semakin hebat si pembunuh, semakin banyak ketidakberdayaan yang sulit dikatakan, jika tidak, siapa yang begitu lahir langsung suka membunuh orang. Benarkan. Perkataan Xavier Zheng, Aden Ye benar-benar bisa memahami, waktu dulu jika bukan orang tua angkatnya dibunuh secara brutal, dia tidak akan pergi ke militer untuk membalaskan dendamnya. Jika tidak membalas dendam, dia juga tidak akan putus asa hingga menginjakan kaki di jalur pembunuh bayaran dan tidak ada jalan kembali. Namun, Aden Ye tidak menyesali pilihannya. Jika dia diberi kesempatan untuk kembali, Aden Ye mungkin masih akan membuat keputusan yang sama, karena dia tidak punya pilihan. Dan Aden Ye dapat melihat, meskipun penampilan Xavier Zheng yang biasa bercanda dan tidak serius, tetapi jauh di dalam hatinya, pasti ada masa lalu yang tidak diketahui dan terkubur sangat dalam, jika tidak, Xavier Zheng juga tidak akan mengatakan perkataan seperti itu, tetapi hal-hal seperti ini, Jerson masih belum bisa mengerti. Setelah keluar dari hotel, Aden Ye dapat merasakan bahwa suasana hati Xavier Zheng tampak agak berat. Tentunya, saat dia membujuk Jerson barusan, Xavier Zheng juga memikirkan sesuatu yang secara pribadi berhubungan dengannya. Bagaimana? Pergi minum sedikit. Aden Ye menepuk bahu Xavier Zheng. Meskipun alkohol tidak bisa lagi membuat saraf mereka mati rasa, tetapi itu akan selalu membuat mereka merasa lebih baik, setidaknya bisa memberi efek rileks pada mereka. Xavier Zheng tersenyum dan berkata, melihat niat baikmu. Minumlah bersamaku, ayo. Aden Ye dan Xavier Zheng minum hingga larut malam di bar. Xavier Zheng sudah mengambil cuti dengan bibi Zheng, jadi tidak harus pergi bekerja selama beberapa hari, dan bisa bersantai. Keduanya juga minum tidak sedikit, tetapi tidak mendorong kekuatan internal untuk menahan mabuk, Aden Ye yang selalu memiliki kadar alkohol yang baik, langsung menekan Xavier Zheng, dan Ahimya dia sendiri yang membawa Xavier Zheng kembali ke rumah. Aden Ye sedang berjalan-jalan di luar. Meskipun dia tidak mabuk, aroma alkoholnya masih kuat. Jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk pulang saat ini. Aden Ye berjalan, tiba-tiba datang ke Ning's Jewelry Corp. Pada hari biasa, Ning's Jewelry Corp. yang ramai, sekarang menjadi sangat sepi. Di saat seperti ini, tetap saja bar yang baru saja dikunjungi Aden Ye lebih ramai. Tapi di malam yang sunyi ini, Aden Ye mendengar suara mesin. Aden Ye sangat familiar dengan suara ini. Ini adalah suara mesin khusus yang hanya dimiliki oleh Porsche yang sebelumnya dimodifikasi oleh Sintialu, tetapi sudah larut malaran, Aden Ye tidak menyangka, Sintialu masih tetap berlatih mobil di sini. Ketekunan seperti ini mengingatkan Aden Ye pada saat dulu dirinya sedang berlatih. Dia tidak ada hari-hari ini, jadi pergi menyapa Sintialu. Meskipun Sintialu sedikit tidak senang, tetapi tidak mengatakan apa-apa, namun yang membuat Aden Ye tidak menyangka adalah Sintialu akan begitu berusaha keras, tampaknya antusiasmenya dalam balapan memang luar biasa. Aden Ye berjalan ke lapangan yang dia biasanya melatih Sintialu, dan melihat sebuah Porsche putih berlari kencang di kegelapan, putaran demi putaran, hanya dalam beberapa hari, Sintialu telah membuat kemajuan lagi. Ini benar-benar membuat Aden Ye sedikit terkejut. Plak-plak-plak. Aden Ye mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan, Sintialu sepertinya menyadarinya, jadi dia memperlambat kecepatan dan menghentikan mobil di samping Aden Ye. Saat Sintialu turun dari mobil, Aden Ye menemukan dia masih mengenakan rock all yang sama saat dia pergi bekerja. Sepertinya dia tidak pulang ke rumah setelah pulang kerja. Sebaliknya, dia terus berlatih di sini, di hari biasanya, Aden Ye akan langsung pulang setelah selesai kerja, dan memang tidak memperhatikan apa yang akan dilakukan Sintialu. Sintialu memandang Aden Ye dan berkata dengan heran, Hah! Kamu masih hidup. Hal ini membuat Aden Ye sedikit canggung, jelas sekali, meskipun Sintialu tidak mengungkapkan apapun di depan, tetapi hatinya masih merasa sedikit tidak puas dengan ketidakhadirannya selama beberapa hari. Aden Ye secara alami tidak akan melanjutkan kata-kata Sintialu ini, kemudian bertanya, Sudah larut malam, mengapa kamu masih berlatih di sini? Tidak takut ayahmu khawatir. Meskipun Aden Ye berkata demikian, tetapi dia tahu dengan temperamen Paolo Lu, dia pasti akan menerapkan kebijakan jarak bebas untuk Sintialu, jadi tidak akan mengurusi hal-hal sepele ini. Apa urusannya denganmu? Buat apa kamu peduli? Sintialu berkata dengan arogan tanpa mempedulikannya. Apa kamu minum? Baunya sangat tidak sedap. Sintialu berkata sambil menutupi hidungnya. Dia biasanya paling benci orang lain minum, bahkan kecanduan alkohol Paolo Lu juga dihentikan olehnya secara tiba-tiba, dan orang-orang di sekitarnya juga diperintah oleh Paolo Lu untuk tidak minum. Masih banyak hal, kamu berlatih perlahan, aku akan pergi dulu. Aden Ye melambaikan tangannya dan hendak pergi. Hel, hei, jangan pergi. Kamu tidak melatihku selama berhari-hari, bukankah kamu harus menebusnya sekarang? Sintialu berkata, Aden Ye melihat ke belakang, melihat Sintialu dengan waspada, dia berkata, aku katakan padamu, aku menjual seni dan tidak menjual diri. Kamu berengsek. Sintialu menghenakkan kakinya dengan marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menganiaya dia seperti ini. Jika bukan karena ayahnya melindungi Aden Ye, Sintialu akan. Sudah, sudah, tidak mengganggu mu lagi, bukankah ini hanya pelatihan mobil? Apa masalah besar? Dan biarku beritahu padamu. Tidak hanya aku meminta cuti di masa lalu, aku mungkin juga akan meminta cuti di bulan depan. Bab 219 hal yang menyedihkan tentang Sintialu. Masih mau cuti lagi? Apa maksudmu? Sintialu bertanya dengan bingung karena Aden Ye sudah kembali, harusnya kembali bekerja. Masih ada alasan apa lagi untuk meminta cuti? Maksudnya, C.E.O. Ning kita memberiku cuti satu bulan. Jadi meskipun aku ingin datang bekerja, juga tidak bisa datang. Aden Ye berkata tidak berdaya, tetapi membicarakan hal ini, dia benar-benar harus memiliki rencana yang baik untuk menjalani liburan satu bulan ini. Sekarang, hati Sintialu bahkan lebih tidak bahagia. Meskipun ajaran Aden Ye sederhana, namun sangat berguna baginya dan semuanya sesuai ide, sekarang jika tidak ada ajaran dari Aden Ye. Meskipun dia berlatih keras, kemajuannya akan jauh lebih lambat. Keterampilan balapanmu sudah sangat baik sekarang meskipun aku tidak mengajarimu, kamu masih bisa memenangkan peringkat teratas di kompetisi balap kota Nanhai. Mengapa begitu tidak puas di Rif Aden Ye sedikit tidak berdaya, sikap gigi dan bersemangat untuk menang ini memang baik, tetapi jika berlebihan, sebenarnya, ini mungkin bukan hal yang baik. Ini mana mungkin cukup. Lalu kapan kemampuan balapku bisa melampauimu? Maka Karnu sudah bisa pensiun Sintia Lu berkata. Ini sebenarnya tidak sulit bagi Aden Ye. Tunggu setelah waktunya tepat, dia akan melakukan sedikit kesalahan tanpa menunjukkan jejak, biarkan Sintia Lu menang dari dirinya. Aden Ye mengajari Sintia Lu lebih dari satu jam, dan hendak beristirahat sebentar, jadi dia bersandar di kursi kopilot. Berpikir untuk melawan Tuan Tanah untuk sementara waktu, memenangkan kembali semua kebahagiaan yang telah hilang dalam beberapa hari terakhir. Dan saat ini, Sintia Lu tiba-tiba menanyakan sebuah pertanyaan pada Aden Ye. Aden Ye, kamu memiliki hubungan yang baik dengan ayahku, lalu apakah kamu mendengar ayahmu berbicara tentang ibuku lagi? Sintia Lu tidak pernah melihat ibunya sejak kecil. Yang bisa dia ingat selama ini, dia tinggal di rumah kakeknya, hingga empat tahun yang lalu dia dibawa kembali ke kota Nanhai oleh Paulo Lu, tetapi setiap kali dia bertanya pada Paulo Lu tentang ibunya, Paulo Lu tidak hanya membuat alasan untuk menghentikannya bertanya, ataupun memilih untuk menghindarinya, jadi sampai hari ini, Sintia Lu tidak tahu siapa ibu kandungnya. Mendengar pertanyaan ini, Aden Ye ragu-ragu. Saat itu, dia memang mendengar Paulo Lu mengatakan sesuatu tentang ibu Sintia Lu. Hanya saja hal-hal ini, tidak boleh diberitahu kepada Sintia Lu. Meskipun dari sudut pandang Sintia Lu, Aden Ye sangat memberitahunya, tapi dari sudut pandang Paulo Lu, dia hanya bisa membantu dan Aden Ye memilih untuk menyembunyikannya. Aku tidak tahu, ayahmu tidak memberitahuku hal-hal ini. Selain itu, kamu bisa bertanya langsung kepada ayahmu tentang masalah ini. Aden Ye berkata dengan pura-pura. Masalah ini langsung didorong ke Paulo Lu dengan bersih dan rapi. Aden Ye hanya tahu secara garis besar tentang ibu Sintia Lu. Dia dan Paulo Lu saling mengenal saat bergabung dengan tentara. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama, datang dan pergi, dan tak lama kemudian Sintia Lu lahir. Meskipun keduanya memiliki semangat untuk bergabung dengan Lentara, tetapi juga karena adanya Sintia Lu, keduanya berubah pikiran dan bersiap untuk meninggalkan tentara dan pulang menjaga Sintia Lu dengan baik, tetapi sayang sekali takdir berkata lain, dalam tugas terakhir yang mereka lakukan sebelum mereka dibebas tugaskan dari ketentaraan, ibu Sintia Lu karena ingin melindungi Paulo Lu, mengorbankan. Pada saat itu, Sintia Lu masih belum genap satu tahun, Paulo Lu bersumpah akan mengambil kekuatan untuk membalaskan dendam istrinya, jadi dia mengirim Sintia Lu kembali ke China dan menyerahkannya kepada ayahnya. Dan Paulo Lu sendiri, mendaftar untuk bergabung dengan pasukan khusus, dan di sana juga, dia bertemu dengan Aden Ye, lalu terjadilah hal-hal kemudian ini. Alasan mengapa Paulo Lu selalu menganggap Aden Ye sebagai dermawannya adalah karena selain Aden Ye mengajarinya banyak keterampilan yang belum pernah dia pelajari sebelumnya, dan juga, Aden Ye yang membantu Paulo Lu dan menebas musuhnya. Budi kebaikan ini, Paulo Lu tidak akan pernah melupakannya, jika tidak, dia tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan Aden Ye kemudian di saat dia menghadapi krisis di China. Ayahku tidak pernah memberitahuku tentang hal ini. Sintia Lu menatap bulan yang cerah di luar jendela mobil selama bertahun-tahun, Sintia Lu hampir tidak pernah merasakan perasaan cinta seorang ibu dan cinta seorang ayah. Saat kecil, melihat ayah dan ibu dari teman sekelas, Sintia Lu merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Paulo Lu melakukan yang terbaik untuk menebusnya, hilangnya cinta seorang ibu tidak dapat ditebus dengan kompensasi materi, jadi Sintia Lu selalu ingin tahu siapa ibunya. Aden Ye sangat familiar dengan ekspresi ini, tetapi setelah sekian lama, dia baru ingat kembali mengapa dia memiliki perasaan yang begitu familiar, itu karena dia dulunya selalu menunjukkan ekspresi itu. Mengapa Aden Ye tidak ingin tahu siapa orang tua kandungnya? Hanya saja Aden Ye tidak menemukan kabar apapun tentang orang tua kandungnya sejak kecil hingga besar. Dan sampai sekarang, dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Sekarang, bahkan mungkin jika Aden Ye benar-benar melihat orang tua kandungnya, dia mungkin tidak akan merasakan apapun, karena itu tidak penting baginya sekarang. Tapi Aden Ye bisa memahami perasaan Sintia Lu sekarang, karena dia belum terbiasa dengan kehidupan seperti ini, setidaknya dia masih memiliki Paulo Lu, ayah yang sangat mencintainya, sebaliknya, Sintia Lu jauh lebih bahagia darinya. Sintia, aku beritahu padamu, tidak peduli apa takdirmu, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengubah takdirmu, atau mematuhi takdirmu. Selain itu, tidak ada cara ketiga. Di dunia ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang tidak memiliki orang tua, setidaknya kamu masih memiliki ayah, harusnya bisa bersyukur. Aden Ye membujuknya, kata-kata ini, mungkin lebih baik keluar dari mulutnya daripada mulut Paulo Lu sendiri. Setelah Aden Ye selesai berbicara, dia melihat senyum licik di mulut Sintia Lu. Dia berkata dengan dalam, Aden Ye, aku barusan hanya memberitahumu, aku belum mendengar ayahku berbicara tentang ibuku, sepertinya aku tidak pernah berkata aku tidak punya ibu. Mendengar ini, hati Aden Ye mendengus, dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan dicermati seperti itu oleh gadis kecil ini, memang benar berdasarkan kata-kata Sintia Lu barusan, dia memang benar-benar tidak dapat menyimpulkan bahwa Sintia Lu tidak memiliki seorang ibu, dan satu-satunya penjelasan adalah dirinya mengetahui cerita di dalamnya. Melihat ekspresi Aden Ye, Sintia Lu tampak seperti telah berhasil dalam konspirasi, dan berkata, Sudah, Aden Ye, karena sudah ketahuan olehku, beritahu aku apa yang kamu ketahui. Aku-aku tidak tahu apa-apa. Barusan aku hanya menebak, jangan menganggapnya serius. Setelah berbicara, Aden Ye keluar dari mobil dan pergi tanpa menoleh dis tidak bisa membiarkan masalah ini terungkap dari mulutnya. Sintia Lu memandangi Aden Ye yang hendak pergi, tapi tidak mengejar hanya bergumam, ibu-ibu ada apa denganu. Setelah berbicara, Sintia Lu menutup mata besar yang bersinar itu, dan dua garis air mata muncul di wajah cantiknya yang sempurna.